Tribun News 2D Bagaimana kronologi mereka dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan 46 WNI itu gagal berhaji karena memanfaatkan jatah visa haji Mujamalah dari Malaysia dan Singapura. Diduga Biro Travel yang menawari mereka kuota haji Furoda mendapatkan visa haji yang tak terambil dari Malaysia dan Singapura itu. Di imigrasi, ketidaknormalan ini akhirnya terpergok petugas. Mereka dinilai menyalahi aturan dan Hilman pun mengimbau warga Indonesia untuk tak cepat tergiur dengan tawaran haji Furoda. Apalagi iming-iming berhaji yang ditawarkan dengan waktu mepet. Kabar pembungkaran makam Raja Sisingamangaraja XII mencuat pada Jumat 1 Juli 2022. Makam tersebut berlokasi di Dusun Ambalo de Sasyon Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hal itu sempat membuat heboh warga setempat. Fisru ini berawal dari 11 orang dari luar daerah mengambil segenggam tanah dari makam Raja Sisingamangaraja XII. Kasih Humas Polres Humbahas Brip KSB Lolo Bako mengatakan, tidak ada pembongkaran makam Raja Sisingamangaraja. Menurutnya, 11 orang yang dituduh melakukan pembongkaran makam itu hanya mengambil segenggam tanah dari situs yang dikeramatkan masyarakat. Sementara itu, keturunan Sisingamangaraja XII yakni Raja Julio Sinambela menjelaskan, tanah yang diambil 11 orang itu berada di sekitar 50 meter dari makam Raja Sisingamangaraja. Dari kabar selebriti, sosok terduga pelaku pembunuhan Rina Arano terungkap. Rina Arano diduga tewas selantaran dicekik oleh seorang pria bernama Hiroyuki Sanpei. Seperti diketahui, Rina Arano ditemukan tewas dibuang di lereng hutan di Hitachiyota, prefektur Ibaraki. Kini penyidik akan melakukan investigasi lebih lanjut. Kejadian ini bermula saat model bintang film dewasa Jepang tersebut dikabarkan hilang sejak 8 Juni lalu. Sepuluh hari kemudian, Rina ditemukan dibuang di lereng hutan di prefektur Ibaraki. Jenasahnya ditemukan sekitar 6 meter di bawah jalan hutan. Sebagian tubuh Rina yang tak bernyawa lagi itu pun telah membusuk dalam keadaan tanpa busana. Cristiano Ronaldo dilaporkan telah meminta MU untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas ini. Kendati pihak klub ingin mempertahankannya, namun Cristiano sudah tak kerasan tinggal di publik Old Trafford. Permintaan pemain yang berjuluk CR7 ini membuat agenya, Jorge Mendes gerak cepat langsung menghubungi Chelsea dan Bermunchen. Sebagai catatan saja, kontraknya bersama setan merah tersisa hingga Juni 2023. Kabarnya alasan yang mendasari Ronaldo ingin minggat dari MU lantaran tak puas dengan performa tim, baik itu dari segi prestasi maupun manuver di bursa transfer. Ambisi seorang Ronaldo sangatlah jelas, yakni menjadi pemenang di setiap klub yang dia perkuat. Terlebih lagi, Kapten Timnas Portugal ini masih ingin tampil di Liga Champions. Demikian informasi dari Tribun News Podcast. Saya Delta Consales. Sampai jumpa di episode berikutnya.